Hai Hoi Hoi Hai kenapa kenapa itu bos apaan itu Allah kepala Astagfirullahaladzim Hai nombor dimana itu mas hai 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 nemu kegeletak apa gimana Hai iya kegeletak saya kan lagi bersih-bersih mas masnya bersih-bersih dimana emang di bawah Hai dibawah dimana coba tunjukin yuk ini dikuburan masih tapi iya coba tunjukin dimana sebelah mana tapi nggak hidup itu Mas nggak gerak-gerak hai 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 dari tadi juga Hah enggak dari tadi juga dari tadi enggak gerak sama sekali Hai masih dapat sebelah mana yang mana saya lagi bersih-bersih Hai lagi bersih-bersih ya terus nemu yang kayak gini coba taruh dimana itu tempat asalnya dimana hai 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 sebelah mana mas kok aneh ya Hai sebelah situ bentar masnya yakin tadi dapet dari situ emang masnya tadi dari mana bersihin kuburannya dimana disitu ya disini disini ya Allah bentar teman-teman ini kalau dipikir-pikir kalau kepala keluar dari dalam kayaknya gak mungkin juga ya ini gak ada gak ada gerak sama sekali dari tadi gak ada dari tadi saya pun juga gak ada bentar ini kalau kita perhatikan teman-teman ini sekilas kayak kejadian-kejadian yang pernah saya temuin jadi ini masih dugaan sih ya ini kayaknya hantu kepala mas masnya tau kuyang nah hantu kepala tuh gak gak jauh kayak gitu mas cuman kalau hantu kepala saya pernah baca mungkin lebih terkenalnya di daerah-daerah Jawa ya sedangkan kalau kuyang itu dari Kalimantan mungkin kalau gak salah yang emasnya pegang dan emasnya temuin ini ini kalau disini namanya hantu kepala mas atau biasa orang-orang sini katanya bilang ini sejenis cumplung coba coba dilihat mas matanya ada gak gak ada gak ada ya gak ada kan nah matanya gak ada terus sekilas kita lihat kalau mulutnya itu masih utuh kan logikanya kalau hidung masih utuh matapun harusnya juga masih utuh kalaupun ini bener-bener tengkorak tapi ini gak ada sama sekali matanya berarti fix ini emang hantu kepala mas ini emasnya jangan kira ini gak gak gerak mas makanya saya tadi pertama ngeliat nanya emasnya itu gerak apa enggak nah itu tuh sebenarnya siasat dia mas ini kalau misalkan tadi emasnya bawa ke rumah celaka iya sih dari tadi di pedang sama saya itu gak gerak-gerak gak gerak kan sama sekali nah itu tuh dia biasa cari mangsanya kayak gitu mas jadi dia itu berkamu nyamar lah intinya kayak gak gak hidup tapi ini hidup teman-teman dan bahayanya kalau kalau sampai gigit ini ini bisa ngisep darah loh mas iya masnya kalau kena gigitan ini bisa-bisa sampai ini apa sampai kering badannya badannya sampai kering kerontang bahaya banget coba coba masnya lihat deh sok perhatikan lagi yang dekat tuh giginya merah kayak gitu coba 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 perhatiin hah iya kan merah banget kan terus itu bagian pipi terus sama hitungnya hitung banget kan nah itu merahnya coba diambung sama mas jom coba bohunya mas bau ha bau boh amis darah kan iya iya ini udah ini mending gini aja mas daripada ini nanti ada apa ada korban mending masnya cari ini cari daun pisang terus nanti kita kubur aja mas disini coba coba cari mas nih masalahnya kalau dibiarin bahaya loh buruan mas tuh ini udah mulai krimis juga teman-teman ya ini untung aja si masnya ketemu sama saya ini kalau enggak ceraka teman-teman ayo buru buru mas ini keburu hujan ini kalau tengah malam bisa hidup teman-teman ayo ayo hujan masalahnya ini 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 ada cangkul enggak mas masnya tadi bersih-bersih bawa cangkul enggak enggak bawa apa parang ya udah kita gali aja pakai parang mas itu sebatas kepala aja itu ya yuk ini keburu hujan masalahnya ya selamat menikmati